Namanya kita muamalah kan gak bisa milih-milih Masa dari bang deri terus Atau dari temen-temen yang lain yang udah ngaji Nah kan abstrak ya di luar tuh Ada yang pengusaha, ada yang jual Komer, ada yang punya bar Nah tuh terus dia bikin motor di kojai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah Masya Allah ini kedatangan satu pengusaha Yang memang tentunya kita balik lagi Di talqjil kali ini Ini spesialnya Seputar motor custom Ustaz Mungkin kalau dari saya pribadi Sebelum kojai nanya aja ya Gue mau nanya juga gimana tuh Ustaz ya Hukumnya lu ngerakit motor, punya motor harga ratusan juta Mau basit gak isah? Ya kalau kita sebagai pelaku usaha Ya gak dong Kalau itu ke Ustaz kali ya Motor paling mahal berapa motor custom? Kalau itu fluktuatif sih bang Tergantung permintaan jadi kalau custom tuh Maksudnya muter-muter, berapa sebut harganya? Ya tergantung Ada yang 120, ada yang 40 juta, ada yang 20 juta, ada yang 350 juta, ada yang 350 juta, ada 1M goldwing kan? Tergantung Motor 1 miliar? Ada Ada bang Banyak Gimana tuh satu hukumnya beli motor 1 miliar? 1 miliar juga ada Boleh ya? Beli motor segitu gak mubazir ya? Ya gak tau deh duitnya tau Bagaimana kali istatnya? Ya lanjut deh Anda punya masalah apa seputar usaha? Silahkan tanyakan ke Ustaz tentunya Disini bersama Ustaz Zulkarnain Sunusi Afidullah Ta'ala Buat teman-teman yang ingin melakukan pertanyaan atau mungkin share-share apapun itu ya Keresahan Yang pengen langsung nanya ke Ustaz Zulk Langsung aja komen di bawah Nanti insya Allah kita coba pilih-pilih Mana pertanyaan yang relas sama dalam sumber Nanti akan dijawab sama beliau Fatal bro Nanya apa bro? Jadi kalau di Koje Garat sendiri Ini kita produk motornya adalah custom stat Bukan bikin motor dari pabrik Kita bekerja sama dengan pabrik Tapi motornya setelah sampai di tangan user Kita custom Ibarat dalam baju, gamis Kan gamis kalau beli kadang kegedean bang Supaya slim fit kan Kita bawa kan tukang fermak Nah Koje Garat ini adalah Tukang fermaknya sepeda motor Untuk kebutuhan orang-orang yang memiliki kebutuhan itu Tapi kan motornya gak bermasalah Kalau gamis kan mungkin kegedean Kalau ini kan motornya udah bisa dipakai juga Kata siapa? Kalau belinya misal motornya gede orangnya kecil 160 tingginya gitu Tapi kan udah ditetapkan masa dulu baru-baru Ya ada undang-undang ya kalau itu bang Merubah ciptaan Allah ya? Enggak dong itu kan Kan gunanya-gunanya Ciptaan manusia dong itu motor Tapi dari Allah juga izinnya Nih lanjutin pertanyaan keusat kali ya Nah yang pertama saat Bagaimana hukum transaksi bengkel modifikasi Kendaraan bermotor Yang menerima uang muka di awal Sedangkan Koje Garat ini Belum kerja Belum apa Terus kita dapet uang muka Untuk keperluan Belanja ban Belanja tanki Dan lain sebagainya Itu bagaimana Enak bener ya Usahanya ya Enak bang Bisa kabur saya Buat oknum Buat oknum Maka itu tanya Gimana tuh Gumiat Ustaz Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wakafa Wassalaman ala ibadihi Alladihina sotafa Wa ala alihi wa ashabihi Wa miniktafa mabad Jadi saya itu Kalau dengar motor itu Pertama itu Bayangannya itu Nggak ngegas kan Ngegas Jadi kelihatan Nama orangnya Suka ngegas dari saat barusan Kalau di Ramadan kan Kita perlu ngegas juga Wah Cocok Kita kan harus ngegas Amalan soli Taatan Ibadah Sebab berugi juga Kalau kita nggak ngebut-ngebut Di bulan Ramadan kan Ya ngebut Tapi bagus ini ya Bukan ngebut Ini Sampangan ya Dan belum tentu Ketemu lagi di Ramadan berikutnya Masya Allah Jadi ya Alhamdulillah Jadi memang Salah satu sudut Di bab muamanan itu Transaksi keseharian Kita harus pandai Mencari Pintu-pintu ibadah Untuk kita disitu Jadi sebenarnya Pertanyaan kawan-kawan ini Masya Allah ya Cakep-cakep gitu Saya juga senang gitu Dengarin Menunjukkan Apa namanya Keseriusan Kemudian Ingin Berjalan benar gitu Ketentuan Yang paling penting itu Sebenarnya kan Kita pengen dalam Kegiatan bisnis Yang kita lakukan Apa yang kita hasilkan Untuk menjadi makanan kita Untuk orang kita Untuk menjadi hal yang halal Untuk kita kan Jadi memang Kalau ada Suba-suba Tadi yang mengganjal Ya memang harus ditanyakan Supaya Kita enak Begitu Bahkan kadang dahulu itu Sebagian orang itu Kadang untuk satu masalah Masalah hidup dia Dia kadang melakukan Perjalanan ke kota Medina Yang bertanya kepada Nabi Setelah Nabi pun Seperti itu Kadang datang Kepada sebagian Dari Afrika Datang kepada Iman Malik Nanya masalah-masalah mereka Setelah itu balik Jadi itu Memang kebiasaan Di tengah umat Islam Dan itu Kebiasaan yang sangat bagus Perlu Dilestarikan Jadi sebenarnya Kalau dalam Pertanyaan yang disebutkan Itu kan Lumber ya Kita punya pekerjaan Akatnya itu Sebenarnya Kita ada jasa Di situ ya Orang perlu jasa kita Kita bekerja Tapi Kita bisa dibayar Di depan Mungkin bisa dibayar Di akhir Atau mungkin Ada yang di depan Ada yang di tengah Ada yang di akhir Oh dibikin termin Ada terminnya Atau yang semisal Dengan itu Gak ada masalah Jadi Akatnya kan Akat Sebenarnya itu Kalau jasa itu banyak Di akat sewa-menyewa Kalau di bahasa ini Karena Misalnya Saya punya Keahlian Terus Ada yang pesan ke saya Di keahlian saya Maka saya buatin Saya lakukan Apa yang dia pesan itu Dia bayar saya Mungkin Saya perlu kerja kan Untuk itu Saya perlu tenaga Dia bayar saya di depan Itu gak ada masalah Itu hal yang wajar Kalau di masa dahulu Itu disebut Dengan namanya Ijaro anal amal Jadi Bayar Memberi upah Atas uang pekerjaan Itu biasa Sama kalau Misalnya yang Simple-simple ya Kerja bangunan kan Ada kuli Kerja bangunan Kita bayar Berapa hari Kerjain saya Sampai selesai Atau kontraktor misalnya Kalau membangun rumah ini Sampai selesai Ya Dia mengambil Berapa persen Dari biaya Misalnya Berapa yang Dia ingin ambil dari saya Itu boleh Boleh dia minta Duitnya di depan Boleh dia Minta secara Secara bertahap Termin Dan boleh juga Dia minta nanti Apabila sudah selesai Itu sesuai dengan Kesepakatan saja Masya Sebab Nabi SAW bersabda Al-Muslimuna Al-Syuruti Kaum muslim ini Tergantung syarat Dan kesepakatan mereka Kalau sudah bersepakat Di atas sebuah syarat Ketentuan Itu yang mereka jalani Itu saja sebenarnya Kalau masalah Bagaimana rinciannya Berapa ini bayar Itu kan semua orang Paham di bidangnya Masing-masing Beda antara Bangunan Bengkel Apa namanya Penjahit Kan beda semua kan Aman bro Alhamdulillah Bikin DP Tapi jangan kabur Enggak dong Ayo DP yuk Biasanya berapa sih bro Jaraknya Dari DP sampai ke pengerjaannya Beda-beda bang Paling cepat kita tuh Tiga bulan Untuk pengerjaan motor Paling cepat Tiga bulan sebelumnya Sudah dibayar tuh Iya Pak Ritwan Kamil Satu tahun enam bulan Wow Sabar beliau Beliau sabar Tapi sesuai Dengan apa yang dia mau Iya kalau gak sesuai Pasti saya habis dong Pak Ajudannya banyak Pak Lo gak bisa masuk Bandung ya Iya Pak Di blacklist ya Pak Di tol suruh puter balik Oke apalagi Yang kedua nih Stad Bagaimana hukumnya Jika bengkel Modifikasi atau jasa Meleset waktunya Dari waktu yang telah disepakati Stad Karena Ada uzur Hujan Karyawan sakit Terus Apalagi ya Banyak sih Stad Jadi Kendala-kendala itu banyak Kayak barang dari luar negeri Kita import Belum sampe Jadi misalnya motor kita bikin nih Stad Kita udah Ngobrol gitu Kurang lebih Kisaran Tiga bulan Tapi Tiga bulan paling cepet Saya bilang gitu Stad Jadi selalu customer tuh tau Tiga bulan paling cepet Nah terus Ngaretnya berapa lama tuh Bang Kojai Nah itu tergantung dari kondisi tadi Kondisi cuaca SDM Dan juga Pengadaan Barang tersebut Stad Nah Versi si customer tersebut Misalkan udah Udah empat bulan gitu Stad Terus dia gak sabar gitu Itu bagaimana Stad Apakah Kojai Garas ini zolim Terhadap customer Apakah masuk ke dosa Dan lain sebagainya Stad Wah bahaya tuh Jai Nah itu biar Ustaz Bahaya banget Stad selamatin saya Stad Iya juga ya Itu Stad Saya gak bisa tidur Stad Dijanjiin Dijanjiin gak bisa juga ya Gak pasti juga ya Gak bisa saya jawab Misalkan Kapan Pokoknya saya butuh kepastian Rata-rata kan Kalau orang-orang kantor PNS gitu kan Mantep-mantep Dia punya disiplin Stad Sedangkan kita Iya nih Pak Ini barangnya aja Masih ketahan di bandara Atau masih di pelabuhan Headlamp Lampu motor gitu Kita tinggal pasang itu kok Pak Atau Pak Ini yang pegang motor Bapak Sakit Kan bisa Bisa mekanik yang lain Tesnya beda Pak Kalau orang lain yang pegang Setelah dia Pasti diulang lagi Gitu Tapi kan lu Sama aja si Apa Konsumennya beli kucing dalam Karung dong Iya Gimana sih Tapi kan udah ada bentuk Kita report Stad Report Per hari Per pekan Per video call Halo Oh ini motornya udah jadi Oh motornya gitu Kadang kan gitu Pasti tuh Gitu Stad Bagaimana Stad Biar saya bisa tidur Stad Kalau emang perlu Saya bikin terminan Jaraknya itu setahun Saya bikin Setahun gitu Stad Maksudnya gue nungguin setahun Enggak dari awal Akatnya maksudnya Kelamaan gue ganti Pemindah bengkel lah Iya Coba 4 lain Ayo Stad Ayo Stad Sama usaha saya lebih paham Jadi kerjaan itu dua macam Jadi ada kaida fikir Itu kaida besar Namanya Al-adah Mohakam Apa yang berjalan di kebiasaan Itu dasar hukum Jadi Kebiasaan itu Apa yang berjalan di tengah orang Itu juga ada pertimbangan Jadi kalau misalnya Seperti yang disebut tadi ya Itu kebiasanya Enggak bisa ditentukan waktunya Bisa diperkirakan Tapi enggak bisa dipastikan Kan ada yang kayak gitu Bisa diperkirakan Tapi enggak bisa dipastikan Jadi kita juga bicaranya mudah Ke customer Jadi pak ini Kalau diperkirakan Tiga bulan Perkiraan Tapi saya bilang perkiraan loh pak ya Soalnya saya itu sering menghadapi masalah Terlambat di bandara Terlambat di pengiriman Terlambat ini Makanya saya ngomong di perkiraan Makanya kita sama-sama banyak berdoa Itu boleh Itu boleh kan Akat kan Kita bilang perkiraan Jadi saya perkirakan Itu tiga bulan pak Kalau sudah pakai kata perkiraan itu Apa yang sifatnya udur Itu kita enggak ada masalah Tapi kalau sifatnya Kecorobohan dari kita Itu kita harus selesaikan sama dia Sebab itu hak dia Banyaknya Sudah Ini kita perkirakan tiga bulan Biasanya memang tiga bulan selesai Karena kalau kita ukur-ukur Dua bulan juga Sudah oke Benar Kita bilang perkiraan tiga bulan Ternyata Kita yang malas-malasan Atau misalnya Pegawai kita yang teledor Nah kita bilang Ini ada keteledoran di pegawai saya Jadi gini Saya terus terang Jadi saya minta maaf Kalau dia Ridho dengan maaf itu Ya sudah enggak apa-apa Tapi kalau enggak Saya enggak terima Bapak harus nambah saya Misalnya spare partnya Harus gini Supaya Saya Kerugian waktu satu bulan Nih saya nunggu Nah itu Kesepakatan aja Itu suluh namanya Perdamaian Ya kalau diselesaikan Dengan cara seperti itu Enggak ada masalah Insya Allah Aman bro Saya benar tuh bang Tidur bang Ini benar-benar pertanyaan Yang menjadi kegelisahan Jadi Ketika Banyak teman-teman kan Ada golden slip Apa tuh Tidur yang Mas lah gitu ya Saya jam satu belum tidur Bener atu-atu saya Ya Allah ini motor Apa ya Saya rinci lagi Tetep aja meleset gitu Golden slip bukan tidur yang emas Tidur lu kenapa Tidur lu bercahaya tidur Iya kan kata yang Maksudnya ada waktu-waktu jam-jam Jam-jam tertentu Yang memang lu harus tidur Tapi ternyata lu melewati Batas orang tidur pada normalnya Itu Sampai naik darah gitu Setelah tekanan Dicek 143 Kepikiran Bang Lakan urusannya tadi Surga neraka Bang saya Nasib saya bagaimana Ya sepanjang kita sudah maksimal Proposional Hal-hal yang di luar kemampuan kita Allah Allah tidak membahani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Itu kan Batas kemampuan kita Terus kita ada Apa yang terjadi Itu adalah apa yang Allah takdirkan Allah melakukan apa yang dikehendaki Kita berusaha saja Tapi semuanya kita Kecuali Itu tadi Kecuali kalau masalah di kita Nah itu gak apa-apa Kegelisahan Itu wajar ya Bagi seorang mu'min Tapi kalau dia terkait dengan takdir Allah Hal yang di luar kemampuan kita Itu memang Bukan rana kita Ya sih Tidak perlu dipikirkan Wih Aman Dua aman bro Dua aman ya Eh dua apa tiga sih Dua ya Dua dong Dua ya Ya Allah Lega deh Lega Ya udah Kalau tiba-tiba ada konsumen Yang masih Nanya-nanya Masa-masa bawa-bawa Kirimin aja link Potongan Ustadzul Masih Diadu Ini pastikan juga banyak kegelisahan Teman-teman di luar sana Selain Selain di dunia motor Mungkin kontraktor Apa bagaimana Pastikan sama Satu jasa Apalagi itu Yang ketiga Ini Stad Bagaimana Cara membuat perjanjiannya Gitu Stad Supaya Tidak zolim Di antara Kedua belah pihak Antara Saya Dan juga Si klien Biasanya gimana ya Sebelumnya Ada SPK Surat perjanjian kerja Gitu kan Nah supaya gak zolim Gitu Karena kan rata-rata Kalau Kalau sama muslim Banyak maklum Nah customer koja Kan abang tau Oh modal AA ya Afwanaki ya Kalau itu mereka Insya Allah Paham lah Stad Afwanaki Oh iya siap Pokoknya Pak Jero Yang jenggot-jenggot gini Aman bang Pak Jero apa tuh Kalau boleh tau Pasukan jenggot rasul Gitu Ada di tongkrongan Mah Ada bang Ada Stad Kita kalau nongkrong gitu Anak motor Stad Singkat-singkat Stad Gitu Nah itu Nah Tadi api lupa kan Aduh ya Allah Emang boleh Stad Bagaimana cara Menisbatkan Menisbatkan Jenggot Nongkrong gitu Nah itu Stad Orang yang berjenggot Mengikuti rasul Rasul Kita Anaknya rasul banget Pak Jero ya Pak Jero Bukan Rubikon ya Waduh Situ Ajakin ke situ Nah Kalau yang muslim Stad Insya Allah pada paham Stad Tapi bagaimana kita Kepada non muslim Rata-ratakan Etnis Tionghoa nih Penggemar motor Paling banyak bang Di Indonesia Nah Mereka kan kadang Gak paham nih Stad Di perjanjian ini Kita bagaimana Rasul dulu Sama yang non muslim tuh Kalau Kalau akad tuh bagaimana Stad Apakah bentuk akadnya itu Sama dengan Seperti biasa Sama-sama non muslim Gitu Tapi dengan sama non muslim Seperti apa gitu Betul Kalau sama non muslim Bagaimana nih Stad Ya jadi kalau Bentuk akadnya Itu kan berbeda Antara sebuah transaksi Dengan transaksi yang lain Antara sebuah usaha Dengan usaha yang lain Itu kan banyak hal Yang perlu dirincikan Tapi yang paling pokok itu Seorang kalau Punya niat yang baik Dia ingin Menunaikan amanah Kemudian dia ingin Memberikan hal yang terbaik Untuk orang lain Sebagaimana dia cinta Dapat pelayanan yang baik Dari orang Dia juga senang Memberi pelayanan yang lebih baik Kepada orang lain Sepanjang itu Niat dia insya Allah Dia akan dimudahkan Untuk itu Sisa Dijaga saja Jangan sampai Ada hal yang Masuk di dalam kategori Mendolimi orang Makanya tadi saya bilang Pakai Ada Ada hal-hal Di bisnis itu Itu hanya bisa diperkirakan Tidak bisa dipastikan Siap-siap Jadi kalau dia Diperkirakan Kita bilang Ini hanya Diperkirakan sekian Tapi kalau dipastikan Semua orang tahu Bahwa ini memang Kita tidak ada kata pasti Tapi kalau saya bisa kerja Lebih cepat dari ini Itu prinsip saya Itu memang adalah Apa namanya Servis dari kami Dan kami pengen Untuk Menyelesaikan Kurang dari Perkiraan itu Jadi kalau Sudah terlihat Kita maksimal Kitanya juga Apa namanya Memberikan pelayanan Yang terbaik Insya Allah Itu akan menjadi Sebuah Pandangan yang baik juga Manusia terhadap kita Apalagi itu Customer Terhadap sebuah usaha Nabi SAW Dan para sahabat itu Itu kan dilihat oleh manusia Dari perilakunya Dari amalannya Dari pekerjaannya Karena itu Mereka itu Selalu maksimal Pada sesuatu Kalau ada sesuatu Yang mereka kerjakan Nabi memberi pesan Allah cinta kepada Seorang hamba itu Kalau dia melakukan Sebuah amalan Dia mutkin Dia lakukan sempurna Lengkap Itu dijadikan Malah salah satu Tanda Allah cinta Kepada seorang hamba Jadi kalau kita Berusaha untuk Bisa seperti itu Insya Allah Allah akan dekatkan kita Sebab dari niat yang baik itu Satu langkah kita Menuju kepada Allah Dengan hal yang baik Maka Allah akan Lebih dekat lagi Kepada kita Lebih dekat lagi Dan membantu kita Di dalam Hal yang baik tersebut Bismillah Ya Itu mungkin Oh Jadi Akatnya disesuaikan aja Satu sama lain Maksudnya gimana Selagi di Rido Gak masalah Ya itu kan Salin Rido itu kan Nanti di dalam jual beli Betul Aman Berarti mau itu non muslim Mau itu muslim Yang penting Kalau dia sepakat disini Yaudah deh Harga segini Untuk jadi motor Kayak gini Tapi pertanyaannya Motor rente Custom gitu Udah ada peraturan Dari pemerintah Gak Jangan-jangan motor Ilegal Ada dong bang Ada bang Jadi kita bersama Ikatan Motor Indonesia itu Itu di Immobility Itu kita Udah bekerjasama Dengan Orang-orang yang ada Di kementerian Dinas Perhubungan Kor Lantas Terus Haki Hak Cipta Iyato Apalagi ISSC Banyak gitu bang Di sana Nah itu kita Mengajukan Tentang undang-undang Perizinan custom Itu sendiri Karena yang sebelumnya itu Di PP nomor 55 Itu hanya untuk Modifikasi Terbatas modifikasi itu Mungkin ganti lampu Ganti Apalagi itu namanya Spion Gitu-gitu bang Umumnya Gak boleh Kan suka ketilang Gara-gara Spionnya beda Itu ada Ada aturannya sebenarnya Iya Kalau misalkan Spionnya kecil Kecil lebih dari Batas yang dibentukan Ya ditilang dong bang Salah dong Kalau sekarang yang lo bikin Enggak dong Ada ukurannya juga Custom Nah ini beda Memodifikasi Nah Yang bisa mengajukan Ke dinas perhubungan Untuk custom motor Atau custom mobil Jadi bukan hanya motor Tapi mobil juga bisa Nah itu ada Sebelas Rincian Untuk motor Minimal 3 3 yang dirubah Berdasarkan undang-undang Itu masuk ke Kategori custom 5 untuk mobil Minimal 5 Kalau dia baru Rubah 2 doang Dia gak bisa tuh Punya surat Spesialis motor custom Itu gak bisa Minimal 5 mobil Kalau motor 3 Jadi udah Udah diatur Kalau Jaggeret kan Sukanya full build Full custom Jadi dateng Yang diambil Mesin aja tuh Kita rubah Misalnya Jadi kayak motor Batman Jadi kayak motor Apa ya Boleh tuh ya Boleh sekarang bang Ada dimensi-dimensinya Diatur Sebelumnya kan pada Gak mau ngikutin Gere-gere apa Biasanya Dia gak mau ngikutin Peraturan pemerintah Bodo amat gitu ya Ini kembali kepada Sifat Anak motor Di jalan mungkin Itu memang rebel bang Jadi Kurang suka diatur sih Nah kita sebagai Pemuda yang visioner Wah Insyaallah Kita harus Ngadu ke pemerintah nih Pak pemerintah Ini saya disalahin mulu Nek motor Kapan benernya kan Begitu Nah dengan Jajaran-jajaran yang tadi Disupport oleh presiden Untuk mengadakan Motor custom itu legal Maka kita harus ikut Oh iya Pak Jokowi juga bikin Cafe racer kan Cafe racer Chopper Nah presiden aja udah bikin gitu Apa mau bilang Masa lu gak Banderi kapan Gue takut bro Maksudnya kan Kalau harga motor 200 juta 300 juta Gue tuh sebelum gue Modif Bikin custom Gue tuh mau nanya sama Ustadz dulu Gak sembarangan hidup gue Iya bang Gimana coba Masa belum motor Vario 20 juta aja Adi gue ke warung Kenapa harus beli 300 juta Gak logis Mau bajir gak Ustadz Kira-kira ada Iya tuh Kalau Bang Dery Bikin motor di kojai 300 juta Kira-kira Mubazir gak Ustadz Bang Dery Ustadz Gue beli Innova Iya Ustadz Ustadz Gimana Ustadz Kalau muslim Ustadz Aneka rata-rata non muslim bang Customernya bang Oh Iya Obatnya kalau non muslim boleh mubazir ya Gak tau bang Oke Gimana Ustadz Ustadz Jadi kalau misalnya kayak kelas presiden Pergi kantor naik sepeda Nah itu kan gak cocok Ini kepala negara Dijaga kehorbatannya Dijaga Wibawanya Dijaga Apa namanya Namanya Makanya Biasanya kepala negara itu Kan lihat Kepala negara itu gak ada pake Apa namanya Mobil-mobil yang biasa Pasti super gitu Terkait keamanannya juga Itu kan Wajar kan Ya mungkin kalau saya Ngapain saya pake Jam yang bagus-bagus ya Saya pake jam untuk Ngecek detak jantung saya saja Atau Sehari saya melangkah berapa kali Itu mungkin sudah cukup untuk saya Tapi Seorang pebisnis kadang Dia ketemu sama orang-orang Di lingkup bisnisnya Ya memang begitu penampilannya Orang gak liat ke mobil dia Parkir dimana Dia cuma liat penampilannya Dia pake jam apa Pake ini Kadang dia beli jam 1M 2M Itu kalau di urusan bisnis Itu mungkin kita anggap wajar Senang wajar Ustaz saya banget Tapi itu Siapa dulu Tapi kalau saya itu Gak wajar namanya Ini ngapain pula Ustaz ini pake jam 1M Kan gak cocok Seperti untuk saya Nah jadi untuk orang tertentu Kayak gitu Nabi SAW Dibilikan oleh Umar Hula Hula itu pakaian Apa namanya Mewah dari Yaman Itu untuk nyemput Jemput tamu Padahal Nabi SAW Sendiri kan tahu kehidupan beliau Ya kan Kadang di sebagian waktu Beberapa bulan Tunggu rumah beliau gak Gak menyala Cuma hidup dari air Dan kurma saja Jadi itu bukan untuk Bukan untuk Beliau pribadi Tapi itu penghormatan Terhadap ilmu Menjaga Derajat kenabian Sebagai Beliau ada sudut lain Sebagai kepala negara Itu kan ada hal-hal lain Yang dilihat disitu Jadi maksudnya Orang beli motor juga Seperti itu kan Dia beli dari Harganya sekian Itu keperluannya apa Ininya apa Ada orang-orang tertentu Kadang ada keperluannya Dia pake Masalah itu Kalau tidak perlu Itu yang masalah Yang masalah lagi Kalau dia pake Untuk bersombong-sombong Untuk bermegat-egat Nah itu yang masalah Coba Jaj Jujur Jaj Bikin motor 350 juta Buat apa nih Pak customer Motornya buat apa pak Oh customer Customer Kalau kau jaj Motornya Vespa tahun 80 Binter Mercy tahun 80 Kemarin mau dijual Binter Mercy Bang gak gak laku Bang Beneran Tapi ikut Ini gak tolong-menolong Dalam misalnya Kesombongannya Misalnya tiba-tiba dipake Ini Viki ini kan harus clear Gimana tuh Ustaz Sepanjang yang kita Ini kendaraan Orang pake Ada manfaatnya Orang menggunakannya Untuk apa itu kan Urusan pribadi orang Ngapain kita tanya Jangan urusin hidup orang bang Hello Bli Mercy mau diapain Mercy Gak harusnya kita tanya Gak itu Itu urusan pribadi dia Seneng banget Kau Jai Masya Allah Hidup itu sudah mudah Alhamdulillah Dijadikan oleh Allah Hidup itu mudah Jadi bersusah Berarti Alhamdulillah Bukan berarti kita jadinya Bermuda-muda Yang membuat pamer Buat ini Kalau memang ternyata Harus mungkin ketemu klien Dibolehkan ya Mungkin untuk menjaga Murwah Atau mungkin martabat Seorang muslim Yang pengusaha Misalnya serius Menjalankan usahanya Jadi ada sebagian yang Nulis buku Di masa sekarang Seorang ustad Seorang sheikh Apakah dia harus ada Pakaian khusus Yang menampakkan dia sheikh Atau tidak Maksudnya kita Menutup Pandang dari Hasil Kesimpulan Pembahasan Tapi maksudnya itu Ada gitu Jadi Saya misalnya Keluar dengan pakaian biasa Pake kos oblon Pake Gak pake kopi Ada orang yang berbuat Salah gitu Saya tegur Dia mungkin gak dengar saya Oh siapa dengar Lo siapa Siapa ini orang gitu Tapi kalau saya pake Jubaan Pake kopi Saya tegur Dia Oh ini ustad Kayak gitu kan Itu pasti berpengaruh Betul Jadi itu kadang Semua itu Wajar Lumrah Ada kadar yang wajar Lumrah Itu biasa Gak ada yang salah Tapi saya sudah sebutkan tadi Kalau dia Masuk ke dalam hal yang Tidak ada manfaatnya Satu itu bahaya Yang kedua Dia pake hal itu Untuk bersombong-sombong Nah untuk bermugah-mugahan Nah itu yang menjadi masalah Karena itu Masuk di dalam Berbagi celaan Bersombong Apalagi dunia itu Dunia itu Kalau kita masukin di hati Itu berat sekali Sebab dunia ini Allah sudah jadikan Di bawah kaki kita Kapan kita pikul Di atas pundak kita Berat kita hidup Jadi maksudnya Kadang dunia itu Kita terhadap dunia itu Seperti perahu Di atas air Kita pake dunia ini Kita arungi Samudera yang luas itu Di atas air Aman kita Tapi kalau air Masuk ke perahu Selesai Betul Jangan kita jadikan Tujuan utama Masya Allah Warah Ada lagi nih bang Gelisah banget ini Apa tadi Motor mahal itu Siapa yang beli Dari uang mana Bukan dong Itu juga boleh sih Yang ini lebih gelisah bang Di hati banget Sebelum itu Sebelum itu Yang uang tadi dulu aja Yang lu bilang boleh tadi Yang mana itu bang Beli motornya itu Dia dari pekerjaannya apa Ini dulu Itu dulu aja Oh yaudah Ya Stad Namanya kita muamalah Kan gak bisa milih-milih Masa dari bank deri terus Atau dari temen-temen yang lain Yang udah ngaji Nah kan abstrak ya Di luar tuh Ada yang dari perbankan Ada yang dari PNS Ada yang dari orang insurans Ada yang dari Macem-macem ya Stad Ada yang pengusaha Ada yang jual Khomer Ada yang punya bar Nah tuh Terus dia bikin motor Di Kojai Beneran Ini motornya juga ada Ini lagi Insurans Enggak Yang kerja bar Yang punya bar dong Berapa nilai motornya Importir inian tuh Miras Miras Nah itu Kojai sendiri Bagaimana Stad Apakah ditanya dulu Om Mau bikin motor ya Kerja dimana om Nah Apa langsung aja Stad diterima Uangnya uang dari penjualan miras Wah iya Bagaimana tuh Abis itu beli bikin motor di lu Lu berapa bikinnya harganya Enggak Tumah kecil bang Yang udah-udah Orang yang asuransi Oh iya Gede bang Berapa Iya seratusan lah gitu Untungnya berapa Ya kecil Kalau untung mah Dikasih anak istri Apa Dikasih anak istri Dikasih anak istri Gak dimakan bang Oh gimana dong Coba kita tanya Gimana itu Dikdegan jadinya kan Wah Bener-bener Aduh Astagfirullah Ya semuanya Jadi kadang itu Saya Sebagian pertanyaan itu Kalau saya ditanya Saya sepertinya Pertama itu Mikir keselamatan Saya sendiri dulu Insya Allah Ini saya selamat gak deh Kalau saya jawabnya pertanyaan Beda seorang guru gitu Insya Allah Jadi memang itu Hal yang Apa namanya Riskan sebenarnya Jadi Saya agak sulit juga ya Kalau saya menjawab itu Mukanya selalu serius Nanti Kayak gimana pula ya Nanti gak nyambung pula Sama ini ya Jadi maksudnya Orang yang kita Bertransaksi Di depan kita itu Ada dua macam Ada orang yang jelas Penghasilannya Dari hal yang diharamkan 100% Dan keharamannya ini Haram pada Dat pekerjaan Misalnya dia jual Khamar Atau dia jual Hal yang pasti Sudah dimaklumi Semua orang itu Tahu itu diharamkan Nah ini gak boleh Kita Gambir transaksi Dari dia Itu satu Atau kalau dia Misalnya bawa Transaksi Dengan kita Dan kita tahu Harta yang dia pakai Itu harta curian Harta milik orang lain Apakah dengan cara Diambil secara hak Apa diambil Tanpa hak Atau diambil Tanpa sepengetahuan orang Apa saja Harta bukan milik dia Itu juga gak boleh kita Ambil Itu jelas Yang kedua Ada orang Yang hartanya itu Bercampur Hartanya bercampur Seperti misalnya Orang yang Kerja di riba Riba itu dihitung Sebagai orang Yang bercampur Hartanya Atau orang yang Jenis kesalahannya itu Karena cara Dia menghasilkan Hartanya Kalau seperti ini Modelnya Itu ada Kaidahnya Kaidahnya Al-Ithnu al-al-mubashir Dosa itu Bagi orang yang Melakukan Perbuatan itu Secara langsung Dan kita Dia yang misalnya Berbuat terima Itu dia langsung Dosa Tapi saya terima Saya diberi pemberian Atau dia Pesan sesuatu Beli sesuatu dari saya Saya terima Transaksi Gak apa-apa Saya gak ada dosa Di situ Karena itu Nabi SAW Beliau mengambil 30 sok gantum Dari orang Yahudi Beliau gajikan Beliau gadekan Baju besi Orang Yahudi Ini Yahudi Nabi terima Pemberian Daging itu Yang dimakan oleh Nabi Ternyata dagingnya Juga beracu Itu perempuan Yahudi Padahal Orang Yahudi itu Itu yang Disebut Secara nas Di dalam Al-Quran Orang-orang yang makan riba Tapi Nabi Transaksi Para sahabat juga Ada yang kerja Sama orang Yahudi Dan seterusnya Dalam Pekerjaan yang Halal Transaksi dengan mereka Dan Dada yang mempermasalahkan Sebab Kaidahnya Dosa ditanggung langsung Oleh orang yang mengerjakannya Dadang bonyol yang kita Sama ini juga sering ditanya Sama teman-teman Yang baru belajar juga ya Karena Ustadz Ini orang tua saya ini Kerja di riba Saya gak mau minum Setetes air pun di rumah Wow Aus dong Itu kan parah Saya dengar itu Dari Dua puluhan tahun lebih Saya sudah dengar Teman-teman yang Dulu Baru mau belajar Bahkan ada yang meninggalkan Rupanya Gak tau sampai sekarang Saya tinggal dimana dia Karena itu Nah itu kan berlebihan Itu kan dosa Orang tuanya Yang dikatakan Dia kerja di tempat riba Itu dosa dia Dia ngambil dari orang tuanya Itu dihalalkan Diperbolehkan Ya Jadi pemahaman Pemahaman-pemahaman seperti ini Agak Agak Ini ya Agak keras dikit Mungkin Mungkin butuh edukasi Betul Mendingan pahit Jadi Itu tadi rinciannya Jadi kalau kita tahu Itu dari sumber yang Pasti diharamkan Itu kita Tolak saja Siap Cara menolak kan banyak Ada seribu satu macam Cara halus Untuk menolakkan Cuma cara menolak itu kan Gak mesti kita bilang Eh pergi lu dari sini Saya gak terima Gak mesti Ya Ya Karena kadang ada orang-orang Yang kalau ditolak Kadang berbahaya juga Ke kita Ya Perlu kita kasih Ma'arit Kalau di istilah ini Apa namanya Cara-cara cakep Untuk menghindar Itu diajarkan Makanya itu kan Di Kisah Orang yang Mau bertobat itu Dia membunuh 99 99 orang Datang dia ke seorang Rahib Ahli ibadah Tanya ada tobat gak bagi saya Ini ahli ibadah Gak ada ilmu dia Cuma semangat doang Kamu 99 Orang kamu bunuh Tidak ada tobat bagi kamu Marah lah ini orang Sudah biasa Digenapkan Jadi seratus Karena itu Kata para ulama Orang kalau ketemu Dengan orang-orang tertentu Dia harus pakai bahasa yang cocok Bahasa yang cocok Jangan pakai bahasa-bahasa Ini bisa melayangkan Jawa dia sendiri Betul-betul Padahal ahli ibadah ini Jadi maksudnya Itu dari etika-etika Kita juga berbuah Ya Allah Masya Allah Masih ngeganjel dikit bang Apa tuh? Kalau taunya Setelah transaksi Kan Kalau baru kenal gini kan Enggak Enggak tahu Terus Sampai kan kita Tukeran nomor WhatsApp Terus baru posting Tadi Jualan Nah itu tahunya Itu biasanya gitu Setelahnya Apakah uangnya Saya pisahkan Atau Bagaimana itu Jadi tahunya itu Setelah itu Transaksi Kita juga Pada orang itu kan Anggaplah dia kerja Di sektor yang haram Tapi harta yang lain Kita enggak tahu Dharma dia masuknya Gak bisa langsung Gak bisa terlalu Kita berbalik diri kan Mungkin saja Dia servis motor Dari harta yang lain kali Bukan dari harta itu kan Cuman dari kita sendiri Kalau misalnya Ada sesuatu yang mengganjal Yang kita anggap Subhat Gak apa-apa Kita keluarin Dari harta itu Sisa kita keluarin Berapa nilainya kemarin Saya keluarin Saya sedekahkan Atau saya kemanakan Padahal yang bagus Supaya Saya lebih tenang Ini enggak ada masalah Lebih cakup Pengen tenang Ya lebih cakep Masya Allah Kebetulan sih memang Saya juga butuh Harus gaji pegawai Terus bagaimana lagi bang Maksudnya keluarin aja Bantu saya Pempes ada Masya Allah Alhamdulillah udah clear ya Ustaz Zulu udah ngejawab Rata-rata kayaknya Kok aja aman-aman Sejauh ini Tadi enggak bang Yang tadi kan Harus dikeluarin bang Ke masjid boleh Sat ya Kayak bikin parkiran Bangun jalan bro Parkiran gak apa-apa Parkiran masjid gak apa bang Parkiran WC umum Oh iya Soalnya itu Yang umum-umum Lebih cakup Alhamdulillah Kalau mau diarahkan Kepada hal yang khusus Tanya dulu ke Ustaz Supaya Dikasih arahan Wah harus punya nomor Ustaz nih Masa Gak mesti kesayang Iya Enak Karena kalau langsung to the point Dijawab pertanyaannya Itu Saya sendiri Lebih tenang Karena kan Yang dicari tadi kan Ketenangan kan Kalau kita habis belajar gitu Ikut kajian Atau dari mana Kan pasti gak Gak spesifik gitu bang Kita dirumah mikir lagi Mikir lagi Mengkaji sendiri malah Sesat nanti Nah makanya Kalau hal yang tadi Sesat Sebenarnya juga ada juga Sesat Mengenai Mungkin Sesat nanti lebih paham Hukum terkait Kita juga gak harus Menanyakan ya Kira-kira nih orang ini Dipergunakan untuk apa Atau mungkin Punya penghasilan Dari mana Iya gak sih Sesat Iya Nabi kan bilang Mak umir Tuhan asyukka Sudoran nas Saya itu gak diperintah Untuk membelah hati-hati orang Supaya saya tahu Isi dadanya apa Alhamdulillah Jadi kita itu hanya Menghukum Yang tahir Apa yang tampak Rahsia-rahsia Mereka dalam hati Itu antara mereka dengan Allah Jadi lu juga gak usah kepo Masa Alhamdulillah Islam itu memudahkannya Ketika ada yang Order motor ke lu Ambil aja Selagi akadnya bener gitu kan Di kemudian hari Dia ternyata ada pelanggaran Berdasar kita kan Gak tahu disitu Alhamdulillah Gitu Tapi jangan terlalu muda-muda juga Ada abang deh ntar Whatsapp abang Bang Tolong bang Gue lah Syukuran usah ya Aman jay Aman bang Alhamdulillah Mau bikin motor apa selanjutnya Buat siapa Belum ada nih Maret nih bang Usah punya lagi Bangun sesuatu Sama temen-temen Atau mungkin Saudara-saudara kita TNI angkatan darat Masya Allah Buat support Masya Allah Buat Prajurit-prajurit Buat motor-motor Buat ngejaga negara Coba lu supply deh Minimal 5.000 motor lah Siapa? Siap Ntar tinggal Kan dari pemerintah kan Terus Proyeknya Pengadaannya gitu Open Ntar yang ini kasih solusi Oh mau adakannya Gak pake duit sendiri ya? Enggak dong 5.000 bang Syukuran usah Desa kelahir Hayakallah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.